Pengamat ekonomi dan politik Center for Indonesia Strategic Action atau CISA mendesak pertemuan B20 menjadi pertemuan yang efektif mendorong kesejahteraan sosial bukan hanya bagi elit bisnis dan juga politik di mana investasi yang masuk dinilai harus mampu mengentaskan kemiskinan. Pertemuan B20 didesak mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Pengamat politik dan ekonomi CISA, Harry Mandrova, menyambut baik pertemuan B20 yang dianggap menjadi angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional karena akan mendatangkan investasi. Namun, Harry menegaskan pertemuan B20 harus mengandung konteks pemulihan kesejahteraan sosial. Menurutnya, B20 tidak boleh hanya mengakomodir kepentingan elit politik dan bisnis saja sehingga tidak berdampak positif bagi masyarakat. Poin penting pertemuan Inception Meeting B20 harusnya pemerintah fokus terhadap pengentasan kemiskinan dalam rencana pemulihan ekonomi nasional. Terkait pertemuan B20 ini, menurut saya ini adalah pertemuan yang cukup memberikan angin segar pada pemulihan ekonomi nasional. Ini secara normatif. Tetapi di sisi lain, saya tidak melihat ada konteks di dalam pertemuan ini yang arahnya adalah pemulihan kesejahteraan sosial. Yang pada dasarnya fokus kita per hari ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional saja. Ada sektor yang menurut saya krusial dan bisa dianggap sebagai urgensi dan yang menjadi hal yang fundamental per hari ini ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, yaitu kesejahteraan sosial. Selain itu, Cisa juga meminta pemerintah harus bijak dalam menentukan arah investasi ke depan. Efek domino dari kebijakan investasi yang diambil harus sepenuhnya berperan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Aidekjana.